Selamat datang di Puskesmas Pekuncan 1. Berikut ini akan kami sampaikan prosedur keselamatan di Puskesmas Pekuncan 1. Puskesmas Pekuncan 1 terdiri dari dua gedung. Gedung A berada di sebelah selatan yang terdiri dari ruang tata usaha, ruang pendaftaran, ruang rekamedis, ruang pemeriksaan gigi, ruang laboratorium, ruang kesehatan ibu dan KB, ruang PP umum 1 dan 2, ruang aula, ruang MTBS dan Gizi, ruang farmasi, ruang RTGD dan rawat inap. Gedung B berada di sebelah utara yang terdiri dari ruang bersalin, ruang nifas, ruang imunisasi. Berikut ini akan kami sampaikan prosedur keselamatan di Puskesmas Pekuncan 1. Apabila terjadi bencana alam atau kebakaran, jangan panik. Segera keluar ruangan menuju titik kumpul mengikuti jalur evakuasi. Ketik kumpul adalah tempat berkumpul untuk keperluan evakuasi dalam keadaan darurat yang berada di depan gedung Puskesmas Pekuncan 1. Berikut ini akan kami sampaikan cara evakuasi yang benar. Lepaskan sepatu hak tinggi dan segera keluar mengikuti jalur evakuasi. Jika terjadi kebakaran dan Anda terjebak dalam kepulan asap, berjalan merangkak menuju keluar karena posisi ini memudahkan Anda untuk bernafas. Jika terjadi gempa bumi, usahakan berlindung di bawah meja atau merapat ke dinding yang kuat. Utamakan ibu hamil, lansia, atau rekan yang mempunyai penyakit kronis. APAR adalah alat pemadam api ringan. Berikut adalah cara menggunakan APAR. Cek terlebih dahulu indikator petunjuk tekanan. Apabila indikator tekanan masih jauh dari zona merah, menunjukkan APAR masih bisa digunakan. Untuk lokasi kebakaran yang jauh dari lokasi APAR, Anda dapat membawa dengan cara menggendong di depan perut atau di depan dada. Jangan membawa APAR dengan cara dijinjing karena dapat beresiko jatuh dan mengenai kaki Anda. Letakkan APAR di lantai, kemudian lepaskan pin pengunci tuas APAR. Arahkan selang APAR ke titik api dengan cara memegang ujung selang. Tekan tuas untuk mengeluarkan isi APAR. Apabila api cukup besar, arahkan selang dengan cara sapuan agar merata sampai api padam. Demikian prosedur keselamatan kipus kesemas pekuncen 1. Kami berharap, Bapak dan Ibu, tetap tenang ketika dalam kondisi darurat. Terima kasih dan selamat beraktifitas. Daaah!